Di informasi lainnya, Pemirsa Ketimpangan, pendapatan di masyarakat dikhawatirkan dapat mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada penurunan daya beli dan menimbulkan kerawanan sosial. Untuk membantu masyarakat kurang mampu, Kartini Perindo menggelar kegiatan bazar Sembako Murah. Ketimpangan pendapatan di masyarakat dikhawatirkan dapat mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada penurunan daya beli dan menimbulkan kerawanan sosial. Permasalahan ini menginspirasi Kartini Perindo dengan melakukan kegiatan bazar Sembako Murah di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan. Tidak hanya beras, sejumlah bahan pokok lainnya dijual dengan harga murah. Di antaranya gula, minyak goreng, dan mie instan. Bulan Ramadan ini memang kita nambah, jadi ada gula, ada minyak, ya supaya semakin semarek ya. Dan aku berharap juga bahwa masyarakat yang memang sangat membutuhkan dengan harga Sembako yang sangat menjulang, mereka bisa terpenuhin. Walaupun antre dan datang sejak pagi, warga sangat antusias dengan kegiatan bazar murah dari Kartini Perindo. Alhamdulillah hampir setiap titik di Jakarta Selatan ini, semua raspar masyarakat sangat positif dan antusias. Alhamdulillah ya, berhenti juga bagi kami yang hidupnya pas-pasan ya. Seneng, seneng banget. Cukup, makan dah lumayan dah. Kartini Perindo berkomitmen untuk terus membantu warga yang membutuhkan, sehingga bisa ikut berkontribusi untuk mesejahterakan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.